Intro Shalom bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Terus melimpah di dalam kehidupan kita semua Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini Terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 Ayat 9 sampai ayat yang ke-13 yang berkata demikian Karena itu berdoalah demikian Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pecobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Saudaraku yang diberkati Tuhan Simon Chen mengatakan dalam bukunya Bahwa doa adalah tanda kehidupan iman Seluruh kehidupan orang Kristen dapat digambarkan Sebagai kehidupan doa Dimana doa merupakan penghubung antara manusia dengan Allah Meskipun Allah telah memberikan janjinya Namun ia tetap menghendaki agar umatnya tetap meminta di dalam doa Namun dalam kita berkomunikasi dengan Allah melalui doa Ada lima pokok yang Yesus ajarkan yang juga perlu kita perhatikan dalam berdoa Yang pertama Berdoa meninggikan dan memuliakan nama Allah sebagai Bapak kita Pada konteks ini Yesus memberitahukan kepada kita Bagaimana kedekatan antara Allah dengan manusia Dalam memulai doa Yesus mengatakan Bapak kami yang ada di surga Panggilan Bapak menunjukkan keintiman, kedekatan, dan kasih Allah kepada kita sebagai anak-anaknya Kemudian diteruskan dengan kalimat Dikuduskanlah namamu Yang berarti bahwa Yesus mau ketika kita berdoa Kita memandang kepada Allah yang Maha Kudus Yang kedua Berdoa berdasarkan kehendak Allah Dalam kita berdoa Boleh kita meminta apa saja kepada Allah Akan tetapi Biarlah kita terlebih dahulu Memprioritaskan kehendak Allah dalam hidup kita Kita hanya bisa memohon dan meminta kepadanya Namun sebaliknya Dialah Allah yang menentukan dan menjawab doa kita Sesuai dengan seturut dengan kehendaknya Yang ketiga Berdoa berdasarkan kebutuhan Saudaraku yang terkasih Dalam hal ini Yesus mau mengajarkan kita Supaya kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah Sebagai pemilik semua yang ada di kolong langit ini Karena firmannya mengatakan dalam Injil Matius Pasal yang kedua puluh satu ayat puluh dua Berkata demikian Dan apa saja yang kamu minta dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Yang keempat Berdoa meminta pengampunan Meminta pengampunan menyedarkan kita sebagai manusia yang memiliki natur dosa Yesus tahu bahwa kita manusia yang adalah daging Memiliki potensi untuk selalu melakukan dosa Maka dari itu Yesus mau supaya kita setiap hari Dalam doa kita Memohon pengampunan dari Allah Dan yang kelima Berdoa untuk perlindungan dan pembebasan Kita tahu bahwa selama kita masih hidup di dunia ini Akan banyak sekali godaan dan cobaan yang pasti kita alami Maka dari itu Kita perlu untuk selalu memohon perlindungan dan pembebasan dari Allah Agar kita dilindungi dan dibebaskan dari kuasa dan rencana si jahat atau iblis Kita berdoa meminta kepada Allah Karena dialah yang mempunyai kerajaan Yang maha kuasa dan kemuliaannya Kekal sampai selama-lamanya Amin Mari kita berdoa Ya Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kami menaikkan syukur kami kepadamu buat anugerah pertolongan Dan penyertaan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami Kami ada sebagaimana kami ada Kami yakin dan percaya semua itu karena berkat dan pertolongan yang berasal daripada engkau Hari ini juga kami bersyukur buat berkat firmanmu yang kembali mengajarkan kami Bagaimana semestinya kami berdoa Biarlah firmanmu ini boleh tertanam dalam hati kami Dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan Kami yang menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tanganmu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!